Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SK21. Jadi pada tutorial kali ini, gue akan share gimana sih cara membuat efek high-light kursor pada software OBS Studio. Hasilnya nanti, MOS akan mendapatkan sebuah efek warna high-light di belakangnya. Dan pada saat kursor diklik, maka akan muncul warna lain di belakang kursor sebagai penanda. Hal ini akan memudahkan kalian untuk membuat sebuah video pembelajaran dengan cara merekam layar komputer kalian. Oke, pertama langsung saja kalian buka browser. Akan menginstall MOS Pointer High-light, nanti linknya akan gue kasih di deskripsi. Kemudian kita klik install ya. Kemudian kita akan diarahkan ke MOS Pointer High-light di Microsoft Store. Oke, karena sebelumnya aku udah nginstall, langsung saja kita klik launch atau tampilkan aplikasi. Nah, kemudian seperti ini tampilan software-nya. Yang pertama ada size untuk MOS High-light. Misalnya kita kasih 40. Kemudian kita klik apply setting, maka kuning-kuningnya ini akan tambah besar. Biasanya gue settingnya ke 20 saja. Kemudian kita klik apply. Nah, kemudian ada opasitasnya. Adalah opasitas high-lightnya. Misalnya 150, nanti akan lebih jelas warna kuningnya. Kemudian kita bisa ubah color-nya, misalnya hijau. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu ada klik high-light. Jadi ketika klik kita akan mendapatkan warna merah seperti ini. Biasanya kita klik enable. Lalu untuk display time kita bisa untuk 100. Lalu size-nya kita ke 13. Kemudian klik apply setting. Maka hasilnya seperti, oh, namanya adalah MOS High-light. Kita harus membuka aplikasinya terus untuk bisa menampilkan MOS High-light-nya ya. Jadi jangan di close. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian untuk mengaktifkannya di OBS, tinggal kita masuk ke OBS. Lalu kita klik plus terlebih dahulu. Kemudian kita klik display capture. Dan kita, jangan lupa checklist pada capture cursor agar cursor bisa direcord sama OBS ya. Jadi kita klik checklist. Klik OK. Lalu kita klik start recording. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Lalu kita klik stop. Kemudian bisa kita coba matikan ini. Lalu kita masuk ke video OBS-nya. Oke, dan hasilnya seperti ini guys. Oke, jadi itu saja video singkat dari SK21. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh banget untuk bertanya melalui kolom komentar. Atau jika ada saran dan masukan, silahkan. Sekian dari channel SK21. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!